Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini kita masih mau lanjutkan membahas buku kelas 3, tema 5. Kita telah sampai di subtema 4, mulai dari halaman 180 hingga halaman 217. Yang akan kita bahas soal-soal berhitungnya saja. Oke, langsung kita masuk ke halaman 180. Nah, mulai dari halaman 180 ini, kita akan belajar tentang pengurangan pecahan yang penyebutnya sama. Di sana dicontohkan 3 per 3 dikurangi 1 per 3. Angka 3 yang di bawah itu disebut penyebut. Ya, penyebutnya sama, yaitu 3. Caranya begini. Kita tulis dulu per 3, lalu atasnya 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Berarti 2 per 3. Oke, saya tulis ulang ya. Yang bagus, 3 per 3 dikurangi 1 per 3 sama dengan per 3. Atasnya 3 dikurangi 1 sama dengan 2 per 3. Jelas ya? Nah, contoh lagi. 2 per 3 dikurangi 1 per 3. Ini kalau pakai cara panjang, boleh begini ya. Per 3, atasnya 2 dikurangi 1 sama dengan 1 per 3. Atau kalau mau pakai cara cepat, kalau adik-adik sudah bisa, begini. 2 per 3 dikurangi 1 per 3 sama dengan, tulis dulu per 3. Lalu atasnya kita berpikir, 2 dikurangi 1. Berapa? 1. Nah, jadi langsung 1 per 3. Selanjutnya kita pakai cara langsung saja ya. Oke. 4 per 4 dikurangi 1 per 4. Sama dengan, tulis dulu per 4. Atasnya kita berpikir, 4 dikurangi 1. 3. Nah, bisa ya. Masih contoh soal lagi, di halaman 182. 3 per 4 dikurangi 1 per 4. Sama dengan, tulis dulu per 4. Lalu atasnya, 3 dikurangi 1. 2. Gitu. Terakhir, contohnya, 2 per 4 dikurangi 1 per 4. Sama dengan, per 4 ya. 2 dikurangi 1. 1. 1. Oke. Bisa ya? Nah, lanjut kita cari soalnya. Ini masih latihan soal, contoh-contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke ayu berlatih di halaman 184. Kerjakanlah latihan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama berikut ini. Nomor 1. 4 per 5 dikurangi 1 per 5. Sama dengan, caranya seperti tadi. Tulis dulu per 5 ya. Lalu 4 dikurangi 1. 3. Jadi, 3 per 5. Oke. Nomor 2. Nah, di sana terlihat lingkarannya ada 5 bagian. Yang diwarnai merah ada 3. Makanya ditulis 3 per 5. Dikurangi. Nah, sekarang lingkarannya ada tetap 5 bagian. Tetapi yang diwarnai merah hanya 2 ya. Berarti 2 per 5. Sama dengan, yuk tulis per 5. Atasnya 3 dikurangi 2. 1. Makanya di sana yang diwarnai merah hanya ada 1. Oke. Nomor 3. Sekarang lingkarannya ada 4 bagian. Yang diwarnai merah ada 3. Makanya ditulis 3 per 4. Dikurangi. Sekarang yang diwarnai merah hanya ada 1. Bagiannya ada 4. Berarti 1 per 4. Sama dengan caranya kita tulis dulu per 4. 3 dikurangi 1. 2. Jadi, 2 per 4. Makanya di sana yang diwarnai merah hanya 2. Oke. Lanjut. Nah, ini masih contoh soal-contoh soal. Bisa dibaca. Sekarang kita masuk ke halaman 199. Ayo berlatih. Nomor 1. 3 per 3 dikurangi 1 per 3. Sama dengan per 3. Atasnya 3 dikurangi 1. 2. Jadi, 2 per 3. Di sana sama busari sudah diberi warna. Ada 2 bagian yang harus diwarnai. Jadi, 2 per 3. Nomor 2. 7 per 7. Nah, kalau semua diwarnai seperti itu ya. Kalau ada 7 bagian berarti 7 per 7. Dikurangi 6 per 7. Sama dengan bawahnya per 7. Atasnya 7 dikurangi 6. 1. Jadi, 1 per 7. Di sana sudah diwarnai ya. Hanya ada 1 yang boleh diwarnai. Oke. Nomor 3. 7 per 9. 7 per 9. Bagiannya ada 9. Yang diwarnainya ada 7. Makanya 7 per 9. Dikurangi sekarang. Lingkarannya tetap ada 9. Tapi yang diwarnai hanya 4. Berarti 4 per 9. Yuk kita hitung dulu. Per 9. 7 dikurangi 4. 3. Jadi, yang boleh diwarnai hanya 3. Di sana pusari kasih warna biru. 3 ya. Yang diwarnai. Sekarang lanjut nomor 4. 4 per 11. Dikurangi 3 per 11. Sama dengan per 11. 4 dikurangi 3. 1. Jadi, 1 per 11. Kita warnai hanya 1 yang diwarnai ya. Nah, 1 saja. Oke. Lanjut ke halaman 214. Ayo berlatih. Kerjakan soal latihan berikut tentang pengurangan pecahan berpenyebut sama. Tuliskan lambang bilangan pecahan lengkap dengan gambarnya. Oke. Nomor 1. Di sana ada 9 kotak. Nah, yang diwarnai ada 4. Ditulis 4 per 9. Dikurangi. Sebelahnya lagi ada 9 kotak. Tetapi yang diwarnai hanya ada 2. Berarti 2 per 9. Hasilnya sama dengan per 9. 4 dikurangi 2. 2. 2 per 9. Makanya di sana sudah pusari warnai hijau ya. Ada 2 kotak yang boleh diwarnai. Nomor 2. Ada 5 bagian di dalam lingkaran itu. Yang diberi warna hijau ada 3. Berarti 3 per 5. Dikurangi. Sekarang tetap 5 bagian. Tetapi yang diwarnai hijau hanya 2. Berarti 2 per 5. Sama dengan per 5 ya. 3 dikurangi 2. 1. Nah, di sana sudah pusari warnai hijau. 1. Oke. Nomor 3. Di sana ada 16 kotak. Yang diwarnai pink itu ada 7. Berarti 7 per 16. Dikurangi. Kotaknya tetap 16. Tetapi yang diwarnai pink sekarang hanya 4. Berarti 4 per 16. Sama dengan per 16 ya. 7 dikurangi 4. 3. Jadi 3 per 16. Sudah pusari warnai ungu. 3 kotak di sana. Oke. Nomor 4. Kerjakan soal berikut tanpa disertai gambar. Oke. Yang A. 3 per 7. Dikurangi. 2 per 7. Sama dengan per 7. 3 dikurangi 2. 1. 1. Oke. Yang D. 5 per 6. Dikurangi. 3 per 6. Sama dengan per 6. 5 dikurangi 3. 2. Jadi 2 per 6. Yang C. 4 per 5. Dikurangi. 1 per 5. Sama dengan per 5. 4 dikurangi 1. 3. Jadi 3 per 5. Halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Ini halaman terakhir ya. Halaman 217. Ayo berlatih. Kerjakanlah latihan soal berikut. Tentang pengurangan pecahan. Berpenyebut sama. Siap. Nomor 1. Nomor 1. 14 per 21. Dikurangi 6 per 21. Sama dengan per 21. 14 dikurangi 6. Itu 8. Jadi 8 per 21. Nomor 2. 9 dikurangi 5 per 15. Sama dengan per 15. 9 dikurangi 5 adalah 4. Jadi 4 per 15. Nomor 3. 5 per 6 dikurangi 3 per 6. Sama dengan per 6. 5 dikurangi 3. 2. Jadi 2 per 6. Nomor 4. 3 per 5. Dikurangi 2 per 5. Sama dengan per 5. 3 dikurangi 2. 1. Nah. Terakhir. Nomor 5. 6 per 9. Dikurangi 2 per 9. Sama dengan per 9. Atasnya 6 dikurangi 2. 4. Jadi jawabannya 4 per 9. Nah. Sudah selesai sampai sini. Habis ya. Terima kasih. Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum. Terima kasih.